yang yang murah pada waktu itu berapa boleh tahu 2 juta 500 2 juta 500 waduh diangka 40 juta 40 juta guys waduh halo selamat sore Om Ipung ini Om siapa ini Om Parno Oke guys kali ini saya di tempat Om Ipung rumahnya Om Ipung di Ponorogo mana itu desa Sukorejo guys nah ini saya kesini kira-kira mau apa Om Ipung mau mantau mureh batu oh iya mantau mureh batu guys saya kepengen mureh batu kemarin banyak yang tanya Om untuk mureh batu sampai nggak pengen main tanah akhirnya ini saya ngidam akhirnya saya ini mau beli mureh batunya Om Ipung bisa diceritain Om mureh batu Om Ipung ini dari mana salusulnya terus sampai juara kayak gini gimana Om mureh batu saya yang bernama Mbun ini asal-usulnya kita tahu dari Facebook postingan di grup mureh batu Ponorogo oh gitu miliknya orang Balong Balong ya Balong itu bukan dari peternak tapi dari rumah orangnya itu mempunyai mureh batu dua yang dijual satu ini yang murah pada waktu itu berapa boleh tahu dua juta lima ratus dua juta lima ratus waduh ini yang beledos Pieno hahaha gak pengennya tak manera waduh waduh brung re dua juta prosesnya lama ya tapi umurnya berapa ini mureh batu ini kira-kira satu tahun delapan bulan satu tahun delapan bulan ini yaitu kita dapat pas tol lepas trotol itu terus kita bawa pulang niatnya untuk terasan saja Oh gitu gajor di rumah habis itu brodol Oh abis brodol kita iseng-iseng ke Latbran nah di Latbran kok mainnya enak langsung dapat juara dua dua waktu itu dua terus waktu itu dua terus waktu itu dua terima kasih Mas Hacus terakhir kita akan ke Rp211 terus kita ke event cup terus komunitas Mureh Batu Ponorogo lah ternyata burung ini kerjanya stabil Oh gitu kan dari dua bulan ini kita tiap minggu kita mainkan bahkan satu minggu dua kali nah itu ternyata tidak pernah buang tiget masih masuk tiga besar di trek terus berarti ya rata-rata juara satu itu guys cari harga 2 juta untuk mungkin ini harga mungkin ya ya untuk Mureh mungkin standar cuman buat saya agak fantastik ini boleh tahu ini boleh tahu gimana perawatannya Om gimana perawatannya Om perawatan harian biasa pagi sore jangkriknya lima pakai jangkrik biasa jangkrik biasa ya jangkrik biasa kita rennya seminggu dua kali seminggu dua kali Biasanya hari Selasa sama Kamis Selasa sama Kamis sebelum Ren kita jemur dulu baru masuk Ren dan kita pakai yang empat meter biasanya bolak-balik sekitar 200 sampai 250an wawawah fisik bagus juga berarti kalau untuk jemurnya itu berapa berapa jam atau nggak terlalu lama juga enggak lama setengah jam sampai satu jam Rennya posisi panas atau Rennya posisinya di tempat deduh tempat deduh ya enggak 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 kena panas ya ya kan bisa serak juga biasanya itu untuk kami tiga Amin tiga biasanya saya lihat eh untuk koto biasanya habis Ren kita habis Ren Oh berarti krotok koto habis Ren Ren yang seminggu dua kali biasanya Selasa sama Kamis seberapa mas apa krotonya tuh enggak terlalu banyak juga satu sendok ya kisaran segitulah Oh satu sendok ya kisaran satu sendok koto bersih koto bersih setelah itu hari Kamis kan habis Ren dikasih itu hari Jumat biasanya kalau kondisinya emang ya burung enggak agak capek ibaratnya ya habis Ren kenaganya kurang biasanya Jumat saya cuma jemur aja habis jemur dikasih krotok lagi mandinya mandinya ini mandinya ini biasanya kalau mandinya seminggu dua kali mandi seminggu dua kali biasanya yang pertama mandi pertama itu hari Selasa pas langsung di Ren itu Oh berarti mandinya langsung di di umbaran di rannya di umbaran itu Oh dikasih cepuk gitu ya Enggak dikasih ya kayak nampan Oh ya nampan di apa itu di umbaran rambah sama dengan rambah itu cuman kita masukkan ke langsung ke Ren Oh berarti di dalam rennya itu sudah ada berarti mandinya berarti Selasa sama Kamis sama kalau minggu mau main Kamis kita enggak mandi Oh selasa pas habis Ren langsung mandi kamisnya Ren tapi enggak mandi baru mandi hari Sabtu sore Sabtu sore mau main itu ya ya kalau minggu mau main Sabtu sore kita mandi untuk jangkrik mandi kita kasih jangkrik kita naikkan satu yang biasanya lima-lima ini dikasih enam Oh naikkan satu jadi enam enam nanti pagi harinya kita embun embun dulu habis embun enggak sampai kena kena panas sampai sebelum panas kita udah bawa masuk kasih jangkrik enam lagi Oh gitu nanti kalau mau berangkat kalau kita mau mainnya kisaran monologo biasanya kita kasih jangkrik empat sebelum berangkat nanti di sana enggak perlu kasih lagi kasih lagi kasih lagi setelah eh sebelum naik berapa sih jangkrik satu sama Hongkong Sati satu aja Oh kalau kita mainnya jauh hebatnya luar kota kita biasanya mau berangkat kasih tiga tiga ya tiga sampai sana itu baru sampai kita kasih dua Oh gitu setelah itu nanti satu sesi sebelum naik kita kasih sama satu jangkrik satu uh oh Oh begitu untuk kalau pemasaran mungkin dari burung asli ya ya pemasaran biasanya kita pakai burung asli sama HP HP ya tonjolanya apa Mas murah embun ini tonjolanya untuk embun ini cililin cililin biasanya keluar itu dua sap kalau cililin haa luar terus langsung ngeple langsung tebak lagi cililin terus paling kuat itu paling kuat suaranya volumenya paling tembus itu kenari kenari ya keluar itu suaranya nyari banget itu Iya gereja tarung gereja tarung berarti cililin kenari sama gereja tarung istimewanya murah embun itu didurasi kerja durasi kerja durasi kerja jadi dia kerja terus itu materi ndak ada ngobrolnya Oh langsung materi Wah enak itu kok kamu dapat yang pas ini rezekinya enak banget ini ya rezeki karena sebelumnya sebenarnya kita milih-milih murah kita milih mulai itu ternyata maka malah nggak jadi Oh gitu 5 juta 4 juta malah jadi lainnya 2 juta malah ya malah jadi Oh iya iya terus untuk embun ini yaitu di setabungnya setiap gantar enggak pernah buang tiket berarti ini kita murah diseret terus Pak Yomah jadi satu minggu satu main terus ini misal gini nih misal kita main minggu kan dari treatmentnya seperti itulah misalkan kalau main Selasa gimana habis minggu kan mau kita main di Selasa Nah itu gimana selasa biasanya kalau kita pernah banyak minggu habis main yang pernah ini hari Selasa belum pernah ya pernah minggu dari Jernis Roto ya itu cuma gini dikasih kutu pas Senin Senin suri Senin surinya dikeruto dikasih kutu sedikit ya satu seder itu kadang gini untuk kutu ya tak kalahnya harus pas lah kadang kalau terlalu banyak obat biasanya di lokasinya makan jantinya susah Oh gitu tapi kalau enggak jantinya pasti kurang maksimal kurang maksimal berarti rotos sedikit aja lah kalau enggak ya tapi habis minggu lomba itu enggak dimandikan enggak kalau minggu habis minggu lomba enggak mandi enggak mandi ya kita mau main selasa tadi seneng-senengnya masih mandi Oh berarti amin satu lombanya Oh gitu wah-wah simple ini kalau boleh tahu berapa harganya nih eh besi pong hahaha murai umpun iya prestasi dan kestabilannya ini ya kalau mungkin teman-teman kejauh mani yang diponrogo sudah tahu murai umpun ini kita diangka 40 juta 40 juta guys waduh waduh terus pirek seperti apa umipung ini punya perciga namanya siapa Sinovac itu juga bagus juga merajai juga satu-satu ya kayak gitu disuruh beli juga cuman saya akan percuda banyak ini memang bawaan enggak tahu apalah saya mau main percena ini mau saya beli kalau buat saya harga berapa ini mas 40 tapi karena om acus ini bilang perci dan perci itu karena falsafahnya itu koloni koloni itu kebersamaan ya iya 35 35 gsp ini ada persahabatan untuk om acus dari dextro 87 35 lho Wah kemarin saya juga habis baru beli perci lho ya nominah lumayan lah statusnya om acus beli diperci Banyu Langit harganya 30 juta umperci aja 30 juta murai 35 ya nggak apa-apa lah untuk om acus nggak apa-apa ya nanti sering ketemu di lapangan nah harga tinggi nanti saya beli kamu nggak main murai lagi oh ini gimana masih ada lagi ini ada satu ini mau disiapkan mau kita beledoskan lagi nanti dibeli lagi sama om acus ya siapa tahu kawan-kawan mau beli murai bahan bisa ke Om ipung nanti saya kasih wanya lah biar tanya-tanya murai yang bagus tuh gimana perawatan bagaimana jadi dari angka 2 juta sampai juta setengah 2 juta setengah ya sampai 35 juta itu berapa bulan itu prosesnya belum ada belum ada Januari 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 kita beli sekarang Oktober 2 Januari habis tahun baru pokoknya 2 kalau nggak 3 wah ini ya bener-bener rezeki ini ini uangnya mau dibuat apa kira-kira rencana buat beli bahan sama untuk penangkaran murai batu nah positif guys biar Om Parno gas gas murai wes kue goleoneh sing api meneh pandangannya siap di isin deh oke om pung terima kasih lah gimana kita diangka 35 om ini saya kesitu harga persahabatan ya harus kasih saya kaos Oh ini tak kaosnya waduh nanti saya nanti saya kasih ini sama topinya sama om siapa ini abyan om sinyo nanti saya kasih lah oke oke om ini berhubung maghrib ya cukup sekian lah ya saya dilkan oke 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 guys dil untuk di batu ambun Alhamdulillah pada hari ini dil diangkat 35 juta 35 juta oke dil saya terima kasih oke guys terima kasih ini saya udah sore tuh rumahnya ya yang penting tetap kekeluargaan bahkan persaudaraan pasti untuk kecomania seperti itu nah contoh ajalah ini ya kayak gitu dari 2 juta sampai 35 juta hokinya Om Ipung nah kayak gitu terima kasih udah saya udah tahu menawar-penawarannya gimana saya udah lihat sendiri burungnya gimana stabilnya gimana saya udah tahu kok dan feelnya dapet oke oke Om Ipung terima kasih oke Assalamualaikum Waalaikumsalam salam apa salam sahdu nah di 287 sahdu guys oke siap Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video guys. Terima kasih.